Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xtreme Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Hari ini ada update debut transfer baru, jadi edisi Uruguay National Team Transfer ya Pemainnya ada 2 baru, Rio Mahino sama Ramon Victorino, Hinonya warna merah, Victorinonya warna hijau Oke jadi kalau teman-teman gacha itu dapet skillnya itu langsung level 5, bonusnya itu aja Oke ini nanti kita bahas di bawah Oke kita mulai dari Hino Hino warna merah ya Team skill Yang lagi ngetrend sekarang ya teman-teman, super solidarity Tapi kali ini Toughness type South American player ya Minimal 8 Atau lebih Toughness type South American all side plus 15% Attack 19.407, defense 13,763, physical 17,162 Main skill baru ya teman-teman, baru ini bener-bener baru Jadi 3-3 nya ini skill baru semua Tidak ada yang lama Tidak ada yang lama Full power tornado shoot Momentumnya lumayan Ada lagi dribble Rank S double speed tornado dribble Sama tackle ya tornado charge Passive stamina killer 20% cost plus Ya teman-teman kalau kita lihat ini sebenarnya Tidak sadis ya teman-teman ya Kalau menurut gue ya Ini gak sadis Cuman ini rese Resenya kenapa? Karena stamina killer plus 20% Jadi ini buat Ini Kalau keeper macam Genzo itu Mungkin Genzo DF atau Genzo yang biasa Itu Cuman bisa pake 2x Skill catch Abis itu abis stamina nya Udah langsung Ya nanti kita lihat status actualnya teman-teman Ini Victorino Jadi yang tadi merah Sekarang itu hijau Hijau South America 8 atau lebih All side plus 15% Skillnya juga Baru skill utama Panther tornado ya Shoot ground ini Shoot normal Jadi Victorino sekarang udah ada 2 Shoot ground ya Shoot normal Yang dulu tuh apa ya Namanya gue lupa Ini juga baru nih Momentumnya lumayan Ini Attack 20 ribu Defense Hampir 12 ribu Fisika 18 ribu Panther tornado Uruguay Golden duo Sama Panther dribble Nah ini pasifnya Kombination Hino Jadi kalau ada Hino Statusnya plus 20% Nah ini nih teman-teman Jadi ada 3 bagian ya Kalau mau gacha Ada 3 bagian Nih gue kasih lihat Wah lama ya Nah Ini ratenya tuh ratenormal ya Teman-teman Hati-hati ya Ini ratenormal 0,42% Ya Jadi bukan Ini bukan Keliatannya bukan limited Ini debut transfer biasa Jadi bisa didapetin Kapan aja Sepertinya Yang baru-baru sih ada ya Tetep ya Cuma ini Menurut gue Agak susah ya Waduh Kelamaan nih Menurut gue Agak susah Untuk didapetin Teman-teman Karena ratenya Kecil Ratenormal Jadi Nggak ada Urgensinya Untuk gacha Kecuali teman-teman Mau buang DB ya Ini tadi yang pertama Nah ini yang kedua Bisa langsung diringkas Sama yang ketiga Jadi udah kelihatan bedanya Jadi periodenya Ada 3 ya Tadi Berapa tuh 14 hari ini Sampai Tanggal 19 Kalau nggak salah ya 5 hari ya Nah tadi kan 0,42% Rata Kalau yang ini Si Hino nya Dinaikin 0,56% Nah si Victorino nya Diturunin 0,28% Nah nanti yang Periode ketiga itu Dibalik Jadi si Victorino itu 0,56 Si Siapa Si Hino nya Jadi 0,28 Jadi itu Memang buat Misalkan Ah gue cuma maunya Si Hino Jadi gachanya Lebih bagus Di periode kedua Gitu Udah gitu Ada Dream Championship lagi Ada Challenge Road Sama ini Event Event Buat Cari medali Dapat pemain-pemain SSR Lama ya Teman-teman Nah ini League League shop nya Udah di update ya Teman-teman Ada pemain baru Ini Belanda nih Root Klisman Root Klisman Ya online medal shop Juga di update Cuma bedanya Kalau Yang ini Cuma Harga Pemain SSR nya Yang Dimurahin Jadi 20.000 Aja Tuh Awalnya kan Berapa ya 100.000 Atau 50.000 Gue lupa Jadi 20.000 Gitu Oke teman-teman Kalau teman-teman Perhatiin ya Ini Di shop itu Lagi banyak Dikeluarin Pemain Belanda Jadi Keliatannya Ada yang Mencurigakan Ya teman-teman Mungkin Sedang Dipersiapkan Sama klub Ini untuk Pemain Eropa Mungkin Jepang Apa Belanda Apa gimana Gue juga gak ngerti Untuk skenario Tertentu Oke Kita Deli gacha Dulu Tuh teman Oke Kita coba Dulu Yang ini Udah 10 Wah Ram Oke Ini kita Abisin Ticket Second Anniversary Wah Fler Fler PHP Ini Sepertinya SSR SSR Pas Wah Gila Harus SSR Tuh Mana nih Pecah dong Pas 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 Lumayan ya Lumayan Lumayan Belum punya Oke Kita Apa nih R plus ya R plus R plus Please Samurai Samurai Ah Satu Kung mga Pinya Oke Kita Keteng Coba yang Part 1 Dulu Oke Oke teman-teman Jangan lupa Hari Senin Itu ada Part 3 Samurai 1997 Part 3 Jadi Jangan lupa Ada Misugi Empat Ada Misugi Misugi kan Lupa Misaki Oh SSR Wah Gila Ngecun Parah Cuy Please Samurai Ah Apa Apa Dah Gak Apa Dah Lumayan Waduh Tuh Tuh kan Jadi Lupa Ada Misaki Ada Misakinya Warna Merah Ternyata Eh Warna Merah Gue Lupa Ntar Coba Kita Lihat Abis Ini Wah Gila Lima Lagi Nih Please Please Ah Ah Udah Nganyala Nganyala Kita Kelarin dulu Ya Oke Ini Gue Lupa Bikin Video Teman Teman Ini Gue Dapet Levin Levin Ha Warna Ijo Oke Gue Nggak Gacha Untuk Bender Ini Teman Gue Cuma Bisa Keteng Karena Menurut Gue Nggak Worth it Untuk Digacha Ya Hati Hati Ini Cuma Trap Aja Dari Jebakan Aja Nih Teman Teman Dari Club Jadi Menurut Gue Jangan Digacha Kecuali Teman Teman DB Kecuali Banyak Gap Pengen Buang Buang Boleh Aja Ya Gue Ini Penutup Lupa Teman Samurai 43 Nah Oh Misaki Merah Ken Ken Sudah Pasti Merah Itu Ken Genzo Biru Morisaki Hijau Ken Warna Merah Tulisannya Burning To Fish Style Ini Keliatannya Pukul Lagi Teman Teman Ini Keliatannya Pukul Lagi Atau Enggak Bisa Tangkep Tapi Modelnya Pukulan Tulisannya Burning To Fish Style Berhubungan Dengan Tonjokan Tonjokan Kayaknya Udah gitu AW nya Warna Ijo Burning Heart Dynamo Sama Ada lagi Matsuyama Biru Zelus Eagle Bisa Hidden Evo Sama Takeshi Sawada Warna Ijo Sawada Ini Udah ada Dua Berarti Yang bisa Hidden Evo Yang satu Yang DC Ini Jangan-jangan Ngebuff Yuga Lagi Gue Gak Tau Ya Kalau Ini Ngebuff Yuga Juga Gak 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 Gerti Ini Yang Yuga Yuga Ombak Gak Gak Gerti Gimana Gimana Gila Warna Ijo Berbahaya Teman Matsuyama Udah Ada Dua Udah Ada Tiga Malah Matsuyama Ini Biru Kedua Yang Bisa Hidden Evo Yang pertama Yang Junior Yud Yang Jadul Ya Paling Itu Aja Teman Teman Nanti Kita Lihat Ininya Actualnya Oh Ya Gue Lupa Bentar Teman Teman Gue Mau Lihat Statusnya Si Hino Sama Si Victorino Gue Lupa Gue Penasaran Gue Juga Belum Lihat Si Kita Lihat Victorino Aja Secara Cepet Oke Shoot 7200 Passing 7300 Defense Kecil Speed 8100 Power 5400 Teknik 5000 Ini Agak Aneh Teman Teman Ini Agak Aneh Victorino Biasa Dribblenya Kencang Speed Speed Kencang Tapi Ini Kayaknya Di Balik Kemeklap Jadi Speed Kencang Dribblenya Yang Kecil Cuman Ini Gak Masalah Menurut Gue Tetap Kacir Juga Kesetan Ini Larinya Shoot 7200 Kalau Ditambah 20% Ini Bisa Dapat Di Shoot Shoot Di Dalam Game Plus Team Skill Sama Passing Gede Memang Spesialis 1-2 Ini Berarti Karena 1-2 S Oke Kita Lihat Hino Oke Dribble 5500 Shoot 8500 Passing 5200 Defense Kecil Physical Speed 4500 Power 6800 Taktik 5300 Oke Kalau Kita Lihat Biasanya Pemain Stamina Killer Itu Shoot Mungkin Kecil Kali Ini Shoot Gede Jadi Yang Dulu Misalkan Matsuyama DC Warna Biru Itu Memang Cuma Buat Ngabisin Stamina Aja Shoot Shoot Kecil Gitu Kali ini Gak sembarangan Teman-teman Ini bisa Nyetak Ini kemungkinan Bisa Nyetak Karena Shoot Gede Ini Bisa 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 Kedua 20.000 Juga Plus Team Skill Actualnya Udah Gitu Plus Stamina Killer 20% Jadi Ini Mau gak Mau Keeper Itu Macem Keeper Siapa Si Genzo Dev Itu Harus Pinter Pinter Maintain Stamina Kalau Enggak Dua Kali Catch Abis Staminanya Gak Bisa Shoot Gak Bisa Nangkep Lagi Oke Kayaknya Udah Gak Ada Jangan Lupa Dimain Dream Championship Part 3 Hari Senin Kalau Teman Saran Gua Itu Ditunggu Saja Di Part 3 Jangan Di Gacha Yang Ini Karena Yang Ini Nanti Bisa Dapat Seperti Biasa Dapat Dari Tiket SSR Dari Gacha Biasa Mungkin Kalau Teman Punya DBP Bisa Ngeteng Juga Gak Masalah Oke Segitu Aja Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Kalau Teman Teman Masukan Boleh Tulis Di Kolom Komentar Sampai Ketemu Di Next Video